Selain menggeledah ruang kerja, KPK juga menggeledah rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, di Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Itu dilakukan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, penerbitan izin pertambangan di Sulawesi Tenggara. Penggeledahan dilakukan oleh sekitar 11 penyidik KPK dan disaksikan Nur Alam. Penyidik mencari dokumen terkait penerbitan izin pertambangan di Sulawesi Tenggara. Usai penggeledahan, penyidik KPK membawa satu koper dan satu tas berisi dokumen dari dalam rumah tersebut. Ketua RT setempat membenarkan jika rumah tersebut merupakan rumah pribadi Nur Alam. Nur Alam merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional sekaligus Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2018. Tenggara RT 05-RW 040. Benarkah gitu hari ya. Yang bapaknya tuh ada map-apa dikumpah, ada buku apa-apa. Pak saya nggak tahu, saya nggak tahu. Berarti disuruh menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh KPK ini, Pak? Wali itu juga tiba-tiba deh penggeledahan. Tapi diberitahu ya, Pak Renek. Diberitahu oleh KPK untuk menyaksikan.